Selamat pagi Pak Ngurah, salam sehat, salam tangguh, salam presisi. Selamat pagi Ibu dengan Pak Ngurah. Baik, Pak Ngurah ini terkait dengan kegiatan terwali yang diadakan oleh Samabta Polres ND. Bisa diinformasikan apa tujuan kegiatan ini Pak? Baik Ibu, terima kasih Ibu atas pertanyaan yang diberikan sama Ibu. Sebelumnya saya menyapa dulu Ibu warga kita yang berada di ND. Oke, mudah-mudahan dalam kondisi sehat, baik, demikian, bisa mendengarkan apa yang menjadi penyampaian saya. Yang terkait terwali itu Ibu, itu merupakan suatu kebutuhan yang mungkin harus dan wajib kita lakukan. Sebelum terwali terjadi, sebelum terwali dilaksanakan, kita sampaikan dulu misi Ibu. Mungkin misi kita sebagai anggota Polri itu, ya, memberikan pelayanan, memberikan pelayanan terhadap warga kita yang berada di wilayah Polres ND ini, ya, memberikan perlindungan, semikian Ibu. Setelah kita punya misi memberikan pelayanan dan perlindungan dan pengayuman terhadap warga kita yang berada di wilayah hukum Polres ND ini, kita menciptakan suatu kegiatan. Jadi, terwali itu merupakan suatu kegiatan yang kita lakukan yang wajib dan sangat kita butuhkan. Bukan menjadi beban dari tugas kita, dari kepanjangan terwali adalah pengaturan pengawalan dan patroli. Jadi, kita lakukan setiap saat melakukan pengaturan di tempat-tempat yang dimungkinkan membutuhkan keadilan seorang polisi. Selain pengaturan, juga kita melakukan pengawalan dan patroli. Pengaturan sendiri itu, Ibu, berunya fungsi untuk memberikan menciptakan kamtib mas yang kondusif di wilayah hukum Polres ND ini. Penempatan pengaturan itu di tempat-tempat di mana masyarakat hadir. Sepertinya, tempat keramean di penyeberangan anak sekolah, di tempat-tempat keramean pertokuan, ataupun di simpang-simpang pasar. Itu yang dimaksud dengan pengaturan. Terus, pengawalan dan patroli. Kalau pengawalan yang kita lakukan itu, Ibu, kita memberikan rasa nyaman, rasa aman terhadap warga kita yang sedang melakukan kegiatan. Sehingga, apa yang menjadi misi dari kita, itu memberikan rasa aman dan melindungi dan mengayomi dapat tercipta di hati masyarakat. Dan patroli. Patroli sebenarnya itu, Ibu, kebutuhan yang kita lakukan setiap saat. Di mana jam-jam tertentu, saat-saat tertentu, warga kita terlepas dari kegiatan, membutuhkan kehadiran polisi, sehingga merasa nyaman apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Pada saat jam rawan, masyarakat kita lagi tertidur, istirahat, demikian, itu kita lakukan patroli. Jadi, rasa aman yang tercipta di lingkungan pada saat kita melakukan patroli, bisa kita ciptakan. Baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Untuk turwali ini sendiri nih, Pak Ngurah ya, lokus-lokus mana nih yang menjadi perhatian? Daerah-daerah mana yang katanya rawan, butuh perhatian ekstra dari teman-teman sama Aptapol Resende? Ya. Sebenarnya itu, Bu, target dari patroli itu, baik waktu maupun tempat itu, kita sudah mapping. Mungkin tempat keramean atau daerah-daerah yang menjadi kegiatan masyarakat. Terus yang kedua, Ibu, daerah-daerah yang rawan terjadinya mungkin tindak pidana, itu yang terjadi. Terus yang kedua, yang berikutnya, perumahan dan tempat-tempat yang menjadi tempat kegiatan masyarakat rame, itu yang menjadi tujuan fokus kita melakukan patroli. Oke, jadi memang ada kriteria-kriteria tertentu nih, Pak Ngurah ya, untuk turwali ini sendiri. Dan ini masyarakat juga harus selalu berhati-hati nih, Pak ya, harus selalu menjadi kantip mas. Nah, dari pengaturan, pengawal, dan patroli yang dilakukan oleh teman-teman sama Aptap, bisa digambarkan secara umum? Seperti apa nih keadaan kantip mas di Kabupaten IND sendiri? Kalau secara umum, kantip mas di wilayah IND ini, cukup baik, cukup baik, cukup kondusif, tapi kembali lagi kita mengajak rekan-rekan kita, kita mengajak warga kita, Bekerja untuk menciptakan rasa aman ini, rasanya belum cukup kalau kita sendiri yang melakukan. Kita ajak daripada fungsi-fungsi warga kita, baik itu bersifat individu, ataupun kelompok, bahkan warga-warga yang punya tokoh-tokoh masyarakat, demikian Ibu, kita ajak, ikut bekerjasama dengan kita. Bahkan kegiatan yang kita lakukan di Polres IND ini untuk menciptakan rasa aman dan kondusifnya wilayah IND ini, Ibu, kita juga sudah mempunyai terobosan-terobosan, terobosan yang dilakukan di wilayah Polres IND ini, Ibu, sepertinya sangat bermanfaat sekali untuk bisa menciptakan kondisi yang sangat kondusif di wilayah IND ini, dan kenal, paham, dan tahu akan apa itu rasa aman. Semua rasanya terlena apa itu aman. Padahal kalau kita sudah aman, bebas kita bisa melakukan pekerjaan, kalau sudah aman itu terjamin. Oke, nah apa saja terobosan yang dilakukan oleh Polres IND ini? Terobosan Polres IND yang dilakukan itu, Ibu, dengan personil yang memang di wilayah mana saja, personil itu tidak mencukupi, adanya terobosan dari ke Polres ini, Ibu, polisi desa. Selain babin yang sudah ada di desa, selain polsek-polsek yang sudah ada di desa, kita tambah lagi dengan terobosan polisi desa, Ibu, untuk membackup desa-desa yang tidak terjangkau oleh kegiatan yang dilakukan oleh kepolisian. Ini polisi desa dari masyarakat atau memang dari polisi sendiri? Polisi desa dari polisi sendiri. Polisi sendiri, ya. Jadi diberdayakan, ditambah lagi seperti itu? Ditambah untuk kegiatan polisi desa. Terus yang kedua, Ibu, masyarakat sekarang juga bisa mengakses laporan lewat media. Karena saya bertugas di sini baru tiga bulan, Kapolres saya sudah meluncurkan suatu program itu melalui WhatsAppnya beliau. Jadi pengaduan-pengaduan yang mungkin masyarakat sampaikan langsung, boleh langsung ke WhatsAppnya Bapak Kapolres. Jadi ini birokrasi informasinya jalan nih, Pak, ya. Langsung ke atasan nih. Jadi mudah untuk mengkoordinir di bawahnya nih, ya. Betul, Ibu. Jadi sebagai pimpinan juga, ingin merespon, Ibu. Terus merespon apa yang menjadi kendala masyarakat, keluhan masyarakat yang mungkin bisa kita terima. Terus beliau juga langsung merespon lewat WhatsAppnya beliau. Bahkan sudah terpampang di tempat-tempat umum beliau punya nomor-nomor WhatsApp. Oke. Nah, ini saya juga dapat informasi nih, Pak Nguraya, bahwa kegiatan turwali ini juga dilaksanakan pada malam hari di dalam kota India. Nah, ini seperti apa nih? Kehidupan malam, atau maksudnya keamanan, ketertiban di India pada malam hari. Karena kita tahu pada malam hari biasanya rentan ya. Ada beberapa kasus yang terjadi beberapa waktu lalu yang meresahkan masyarakat keopatan India. Baik, Ibu. Kalau patroli itu yang saya sampaikan tadi, baik waktu, tempat, dan kondisinya setiap saat. Jadi, kita melakukan patroli itu bukan pada saat jam siang saja. Oke. Untuk bisa mencapai misi kita, menciptakan rasa aman dan tertib masyarakat Polres India ini, itu kita lakukan patroli di siang hari ada, di malam hari ada. Untuk keadaan kantim masyarakat yang berada di wilayah Polres India ini, saya masih sangat salut sekali dengan penerimaan keadilan polisi, demikian sangat kondusif. Oke. Berapa personil nih, Pak Nguraya, untuk turwali ini dan juga dalam pengaturan penjagaan kantim mas di India ini sendiri? Kalau personil yang saya turunkan, setiap kegiatan patroli itu kurang lebih itu 20 orang. Sekali kegiatan ya, Pak? Sekali kegiatan, bisa memiping kegiatan itu sampai jam 12, demikian. Tergantung kondisi. Kalau kondisinya seperti kemarin, saya lihat ada kegiatan yang mencapai waktu sampai dengan jam 1 malam, kita juga bergeraknya sampai jam 1 malam, jam 2 kembali. Bagaimana masyarakat itu sudah selesai, sudah nyamannya, sudah tercipta, baru kita kembali. Oke. Siap. Nah, kemudian seperti apa nih, Pak? Edukasi, sosialisasi, dan komunikasi yang dilakukan kepada masyarakat? Kalau edukasi, sosialisasi yang saya sampaikan pada saat kita melakukan kegiatan patroli itu bersifat sambang. Bersifat sambang, langsung menemui, mungkin pada saat kita patroli itu langsung kita ketemu warga kita yang lagi duduk di pantai, lagi duduk di trotowar, lagi duduk di pinggir jalan, yang melakukan kegiatan di luar, yang mungkin memicu. Memicu akan terjadinya gangguan, gangguan keamanan. Itu Ibu kita sampaikan secara humanis, ya, untuk bisa kembali, pulang kembali, ya, bahwa besok juga kegiatan yang mestinya lebih positif menunggu, sehingga tidak tertunda. Demikian yang kita lakukan. Oke, jadi, untuk kali pertama dengan pendekatan secara humanis dulu nih, Pak, ya, komunikasi yang dibangun. Betul. Nanti kalau ada pelanggaran baru hukum yang bertindak, seperti itu? Iya, itu sesuaikan dengan, dengan... Pelanggaran yang dilakukan. SOP-nya, oke. SOP-nya. Tapi selama ini saya belum, belum temukan. Ada dan tidaknya, mudah-mudahan dukungan dari warga kita, kesadaran dari warga kita, demikian, itu yang membuat saya merasa penilaian saya, wilayah Inde ini termasuk masih kelusif. Oke. Dan operasi ini atau kegiatan terwali ini bukan cuma dalam kota Inde, Pak, ya, tapi juga di desa-desa, di kecepatan-kecepatan, melalui polsek-polsek, seperti itu? Sampai di polsek, sampai di wilayah terpencil pun kita lakukan patroli, sepertinya ada kebutuhan masyarakat yang mungkin membutuhkan kehadiran polisi, sampai dengan penelenggulangan bencana, Bu. Oke. Kalau pada saat kita melakukan patroli ke wilayah luar, wilayah kota Polis Inde, demikian, apalagi ada respon masyarakat yang menyampaikan bahwa ada di daerah tertentu melaporkan bahwa terjadinya longsor, mungkin pohon tumbang, demikian, Ibu. Kita pasti respon. Oke. Jadi selalu siap-siaga nih, Pak Angura, ya. Oke, Ibu. Yang terakhir, himbawannya seperti apa? Bagaimana, Ibu? Apa himbawannya, Pak? Kalau imbuan saya, untuk kegiatan bisa cipta kondisi yang aman, kita ajak warga kita untuk bersama-sama kita, mari kita dukung pekerjaan Polri untuk bersama-sama menciptakan rasa aman ini, sadar akan hukum. Oke, baik. Terima kasih, Pak Ngurang, informasinya pagi hari ini. Sukses untuk kegiatan terwalinya dan segala kegiatan untuk mengamankan dan menyamankan ya masyarakat Kabupaten Inde. Salam sehat, salam tangguh, salam presisi. Terima kasih, Ibu. Selamat pagi. Salam tangguh, salam sehat. Salam presisi. Selamat pagi.